A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada anak bertanya pada bapaknya Buat apa berlapar-lapar puasa Sahabat izi sekalian, Rahimahumullah Syair tersebut mungkin kita semua sudah menghafalnya Dan izinkan hari ini kami untuk menjelaskan jawabannya Bagi orang-orang yang berpuasa disediakan bagi mereka setidaknya ada tiga keajaiban Yang pertama, puasa itu adalah sarana yang paling efektif untuk menguji manusia Melatih manusia supaya mereka mengerti arti kebahagiaan Rasulullah SAW bersabda bahwasannya orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan Yang pertama ketika mereka berbuka puasa Dan yang kedua adalah ketika mereka berjumpa dengan Allah SWT Orang yang tidak berpuasa dihidangkan di depan mereka makanan Mereka sudah kenyang, biasa saja apa yang mereka syukuri Namun bagi kita yang berpuasa, seharian menahan lapar Menahan haus, menahan nafsu Ketika dihidangkan di hadapan mereka gorengan dan air mineral Kemudian mereka mendengar lantunan abdan maghrib Masya Allah bagaimana bahagianya Sampai sama yang terucap pertama adalah kata syukur Alhamdulillah barulah mereka membaca basmala Untuk menyantap makanan yang lezat tersebut Keajaiban yang kedua Orang yang berpuasa itu akan merasakan ketagihan untuk beribadah Dan ini adalah tujuan yang dengan jelas tertera di dalam Al-Quran Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Dia wajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana dia wajibkan bagi orang-orang sebelum kalian Supaya kalian bertakwa Orang yang sedang berpuasa Atau kita ketika memasuki bulan Ramadan Tiba-tiba saja merasakan hidup kita tidak ada artinya Tanpa kita bertilawa Al-Quran Menambah sholat sunnah Menambah sedekah kita Dan ibadah-ibadah yang lain Jika dibandingkan dengan ketika kita tidak berpuasa Atau di luar bulan Ramadan Dan keajaiban yang ketiga Yang terakhir adalah Orang yang berpuasa itu Seolah-olah dia itu memesan satu pintu surga Rasulullah SAW bersabda Bahwasannya di surga itu Ada satu pintu bernama Ar-Rohyan Yang tidak akan memasukinya Kecuali orang-orang yang berpuasa Selain yang berpuasa Tidak boleh masuk ke dalam pintu tersebut Diserukan kepada orang yang berpuasa Mana orang-orang yang berpuasa Kemudian mereka menjawab Masuklah mereka ke dalam pintu tersebut Dan ketika mereka sudah masuk semuanya Pintu-pintu itu akan ditutup Dan tidak boleh ada orang lain yang masuk melaluinya Demikian penjelasan dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Sezakumullahu khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zakat is easy Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati